Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tiga aplikasi preset Lightroom terbaik yang tersedia untuk perangkat Android. Aplikasi-aplikasi ini dapat membantu kita mempercepat dan mempermudah proses editing foto di Adobe Lightroom. Kita akan melihat apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing aplikasi tersebut. Lightroom Preset Lightroom Preset adalah aplikasi yang menyediakan berbagai macam preset atau filter preset untuk digunakan dalam aplikasi Adobe Lightroom. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menerapkan preset yang sudah ada, atau bahkan membuat preset sendiri sesuai dengan kebutuhan dan gaya editing foto mereka. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna Lightroom dapat mempercepat dan mempermudah proses editing foto mereka, sehingga dapat menghasilkan foto-foto yang lebih menarik dan profesional. Koloro Koloro adalah sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai macam preset berkualitas tinggi untuk digunakan dalam aplikasi Adobe Lightroom. Preset-preset yang disediakan oleh Koloro ini dibuat oleh para fotografer profesional, sehingga pengguna dapat memperoleh hasil editing foto yang berkualitas tinggi dengan menerapkan preset-preset tersebut di Lightroom. Aplikasi Koloro menawarkan berbagai jenis preset yang sesuai dengan berbagai macam jenis foto, seperti foto pemandangan, foto potret, foto alam, dan lain-lain, sehingga pengguna dapat memilih preset yang paling sesuai dengan foto yang ingin mereka edit. Preset Box Preset Box adalah aplikasi yang menyediakan berbagai macam preset untuk digunakan dalam aplikasi Adobe Lightroom, VSCO, dan aplikasi editing foto lainnya. Aplikasi ini menawarkan ratusan preset berkualitas tinggi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mempersepat proses editing foto mereka. Dengan mengunduh dan menerapkan preset-preset yang disediakan oleh Preset Box, pengguna dapat dengan mudah menghasilkan foto-foto yang memiliki tampilan profesional dan menarik, tanpa harus mengeluarkan banyak waktu dan usaha dalam proses editing. Nah, itulah tiga aplikasi preset Lightroom terbaik yang bisa kita gunakan di perangkat Android. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian para fotografer dan editor foto. Sampai jumpa di video berikutnya.